Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda-bunda semuanya Jumpa kembali bersama Bang Mimin Yang dimana setiap harinya Bang Mimin akan Selalu membahas seputar alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih Untuk episode malam ini Yang dimana bunda-bunda kali ini akan dibuat full buffer Karena hal inilah Jeffrey menikahi Nopia Untuk episode malam ini Sepertinya kita akan dibuat full buffer oleh alur ceritanya Karena Jeffrey yang sudah sangat sayang terhadap Nopia Dan tak ingin jika hakim semena-mena terhadap dirinya lagi Yang selalu menyalahkan Jeffrey ketika kandungan Nopia alami ikram Ya karena sebelumnya Nopia yang sudah mengetahui jenis kelamin anaknya itu Yaitu perempuan Dan di sisi lain juga Dokter memperingatkan Nopia agar tidak stres Karena anak dalam kandungannya itu kurang aktif Untuk itu dokter menyarankan agar Nopia bisa istirahat Dan tak perlu memikirkan yang berat-berat Itu semua demi kandungannya Ya Jeffrey yang kembali disalahkan oleh hakim Sebab Nopia yang telah menyelamatkan Brian tempoh hari Itu pun terlihat begitu kesal terhadap hakim Sepertinya Jeffrey ingin sekali memukul hakim Namun dirinya tak enak jika membuat keributan di dalam rumah sakit Hmm Jeffrey udah genget banget nih kayaknya bunda-bunda Eits Tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan Alangkah baiknya bunda-bunda semua Tekan do tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar bunda-bunda semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate Seputar sinetron takdir cinta yang kupilih dari channel Bang Mimin ini Nah kita lanjut lagi ke dalam isi pembahasannya ya Jeffrey yang selalu dipojokkan oleh hakim Kini dirinya memberanikan diri dan karena tekat sudah bulat Maka Jeffrey meminta izin pada Bu Hesti dan juga Pak Asrap untuk menikahi Nopia Jeffrey lakukan hal itu demi Nopia dan anak yang ada di dalam kandungannya Mengingat sebentar lagi akan launching baby Nopia yang pastinya Jeffrey khawatir jika anak itu terakhir tanpa seorang bapak Ya pastinya tujuan Jeffrey menikahi Nopia agar si hakim tak dapat semena-mena lagi terhadap dirinya Namun sepertinya hal ini akan sedikit sulit karena Arjuna tak akan begitu saja Merestui pernikahannya mereka berdua Namun kita doakan saja semoga niat baik Jeffrey terlaksana Amin amin ya roba alamin Nah mungkin itu saja kabar dari Bang Mimin kali ini Untuk itu jangan lupa pantangin terus channel Bang Mimin ini ya bunda-bunda Dan jangan lupa saksikan episode nanti malam Karena pastinya akan semakin seru untuk disaksikan Dan untuk itu Bang Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton